Jadi ketika kita ngerekam, ketika kita ngerekam itu suara yang kerekaman yang masuk itu akan cenderung pelan banget kalau dibandingkan sama musik yang sudah jadi. Kalau musik yang sudah jadi kan itu sudah dimastering, jadi udah kenceng kan? Udah kenceng, jadi volumenya udah sangat mepet nol, sudah sangat mepet nol dan udah dikasih limiter. Jadi kalau misalnya kita rekaman karaoke pakai backing track, jalan-jalan di Youtube gitu misalnya, backing track karaoke kita tuh akan sangat kenceng kalau dibandingkan dengan suara mic kita yang masuk, masih mentah gitu. Emang gitu ya Mas ya? Sebelum lanjut, kalau mungkin kamu belum tahu, aku mau kasih tahu aja kalau di channel aku ini juga ada video-video lain yang berisi tutorial-tutorial produksi musik seperti ini. Kalau kamu ingin tambah-tambah ilmu, bisa juga cek-cek videoku yang lain ya. Jadi kalau di awal-awal gitu, nanti mungkin suara kita sebenarnya bisa dikasih efek-efek untuk bisa mengimbangi itu. Tapi biasanya yang enak adalah backing track-nya waktu recording, diturunin dikit dulu lah, diturunin dikit dulu. Nanti dimix dalam keadaan volumenya sama-sama, nggak terlalu keras dulu, belakangan baru dimixing terus dimastering. Dalam keadaan volumenya udah cukup sama gitu. Kalau musiknya bikin sendiri di EFL, itu juga kadang kita nggak terlalu perhatian kan. Kadang mungkin volumenya kayak agak ngasal aja asal volumenya cukup bisa kedengaran dan nggak clipping misalnya ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu penyebab kenapa vokal kita terasa terlalu pelan. Kalau aku sih biasanya masuk mic-nya segitu itu, terus langsung tak kasih efek di vokalku sih. Jadi vokalku langsung tak boost di dalam daunnya. Jadi aku pre-end di soundcard-nya, gain-nya secukupnya. Kalau kecil ya, kecil terus di boost di efeknya. Kita ngasih EQ, kita ngasih kompresor. Ada gain itu loh, ada gain compensation. Itu gain compensation itu bisa dipakai untuk mengkompensasi perubahan volume, bisa juga dipakai untuk nge-boost. Dan terutama kompresor atau ekosur bawaan gitu, bawaan daun gitu, biasanya suaranya cukup transparan ya, nggak berkarakter tertentu gitu. Nah mungkin di cek aja sih efek-efek bawaannya itu. Mungkin ada yang transparan, mungkin ada yang berkarakter. Cari yang transparan, dan yang transparan itu bisa dipakai untuk nge-boost. Nah signal itu tadi. Supaya lebih keras. Itu ada ini juga sih, ada fitur untuk nge-zoom waveform. Jadi kan kadang kalau kecil gitu mungkin permasalahannya, bukan masalah suaranya kurang gede-geringan ya. Kalau suara kurang gede-geringan ya, monitornya digedein aja itu bisa lebih kedengaran kan ya. Kadang mungkin kita secara visual pengen melihat waveform-nya itu. Kalau terlalu kecil kan, susah liatnya ya. Kalau di Reaper itu ada fitur untuk nge-zoom. Jadi dia penampakannya akan lebih gede, tapi secara sound itu nggak berubah. Di FL Studio mungkin juga ada. Untuk nge-zoom waveform. Gambar waveform-nya itu cuma di-zoom. Yang tadinya kecil di-zoom, jadi lebih melar. Oh, ya, 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 ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax